Halo Assalamualaikum, Alhamdulillah ketemu lagi di channel aku Ini aku mau share lagi ya kegiatan aku Jadi ini tuh aku mau masak Yang sangat-sangat simple Aku cuma mau goreng Apa, goreng ikan lelek Goreng tahu Sama nyambel Udah itu aja sama lalap salada ya untuk sayurannya Aku tuh kalau lagi males Masak selalu bikin Kayak gini aja Kayak cuman goreng ikan Nyambel, terus lalap Udah gitu aja sama goreng tahu Atau goreng tempe tepung gitu ya Atau tempenya aja Karena kan anak-anak juga doyan Gitu kalau misalnya ikan goreng Udah gitu Abi juga sekarang Alhamdulillah udah ikut Menu keluarga Dan masih Untuk lauknya masih aku kasih yang Agak-agak lembut Kayak daging ikan itu kan lembut ya Udah gitu Abel juga suka banget sama ikan lelek Jadinya aku Jadi sering nyetok ikan gitu loh Jadi di kulkas tuh di freezer tuh Harus ada ikan Ikan lelek Ikan kembung gitu Paling dua itu sih Antara lelek sama kembung Karena doyanya itu Anak-anak Aku juga sukanya kembung ya Atau lelek Tapi kalau aku pribadi Aku lebih suka ikan kembung sih Ini leleknya udah gak beku Terus tadi udah aku lumurin Pake jeruk nipis Terus sekarang mau aku pakein bumbu racik aja Ini aku pake bumbu raciknya tuh Gak terlalu banyak Karena biar gak terlalu gurih Dan gak terlalu asin Karena menurut aku Kata Abel juga ya Daging lele tuh udah enak Udah gurih gitu Sebenernya pake garam doang Sama totolnya tuh udah enak Cuman kurang wangi Kalo pake garam doang Jadi aku pake racik aja Dan itu pun gak terlalu banyak gitu ya Nah tadi aku juga udah Milih-milih cabai Untuk aku blender Untuk aku ulek Jadi aku mau bikin sambal gorengnya Sambal aku Aku tuh sebenernya jujur ya Kurang bisa bikin sambal yang enak banget tuh Kayak gimana Gak bisa Tapi ya aku masih berusaha Untuk nyambal Karena kalo misalnya goreng ikan kayak gini Kan kurang afdol ya Kalo gak pake sambal Jadi aku bikin sambal ya Kalah aku aja Tapi menurut aku ini udah enak kok Aku tuh kalo bikin sambal Gak pernah pake bawang ya mam Jadi cuman cabai rawit merah Cabai keriting merah Tomat Sama terasi Udah itu aja Gak pernah pake bawang Karena menurut aku pribadi Kalo pake bawang itu Rasanya jadi kayak balado ya Kayak sambal balado Jadi disitu aku kayak stop gitu Pake bawang Gak pernah lagi pake Apa Gak pernah lagi pake bawang Jadi cuma cabai-cabai aja Tambah terasi Tambah tomat Udah gitu aja di ulek-ulek Dan aku tuh jarang banget Ngeblender sambal Karena kalo di blender tuh Biasanya yang nyetok ya Yang bikin banyak Aku tuh jarang banget Bikin sambal banyak Paling cuma segini aja Sedikit gitu Karena emang Yang makan sambal tuh Cuma aku doang Suami aku tuh kurang ya Kalo makan sambal tuh Kurang Suka sih Cuman kayak Ya udah kayak segitu aja Sekedarnya aja Paling aku doang Jadi aku cuma bikin dikit aja nih Makanya aku ulek-ulek Gini aja Jenis persambelan itu kan Banyak ya mam Kalo kayak misalnya Sambal bawang Itu kan baru pake bawang Cuman ya itu tadi Aku tuh gak jago bikin sambal Gak pernah bikin sambal Yang sampe Macem-macem kayak gitu Jadi aku gak bisa Ngolahnya gitu loh Jadi kalo misalnya Aku pake bawang Kalo aku yang bikin Jadi kayak rasa Balado Jadi kayak bikin sambal Balado aku Jadinya Aku harus Kayak harus lebih belajar Banyak Bikin-bikin sambal ya Soalnya sambal bawang tuh enak Ya kan Kan ada sambal bawang Sambal rasi Sambal dadak Sambal matah Gitu kan ya Banyak banget Tapi gitu Aku kurang bisa Jadi yang bisa Ini aja lah Yaudah ya Karena emang Buat dirumah ya Buat aku doang Paling nanti Aku pengen nyoba bikin ini sih Kayak sambal matah Gitu Itu Katanya sih enak banget ya Makanya aku pengen bikin sih Pengen nyoba Mudah-mudahan enak ya Nah sekarang aku mau lanjut Mau masak nasi Tadi abis nyambal Mau masak nasi dulu Terus baru goreng ikan Karena Abel itu lebih suka Ikannya itu Masih anget-anget ya Kurang suka ikan yang udah dingin gitu Jadi aku goreng tahu Sama goreng ikannya Itu belakangan aja ya Sekarang aku mau masak nasi dulu Jadi kemarin itu Aku sempet Kelupaan masak nasi Jadi aku udah selesai masakan ya Aku udah pede banget Mau istirahat Terus aku liat rice cooker Kok rice cooker tutupnya kebuka Gitu kan Kan aku emang biasa ya Ngebuka tutup rice cooker Abis ngaduk-ngaduk nasi Misalnya nasinya udah mateng nih Terus aku aduk-aduk sebentar Biar uapnya keluar Terus tutupnya tuh Aku biarin kebuka sebentar Gitu kan Cuman aku tuh kayak Nggak ngerasa ngaduk-ngaduk nasi Di hari itu Pas aku liat Dan ternyata bener Itu rice cookernya Abis aku elap-elap Jadi tutupnya kebuka gitu Dan belum masak nasi sama sekali Jadinya yaudahlah Untungnya masih jam sebelasan gitu ya Belum mepet-mepet Makan siang gitu kan Masih ada waktu Jadi yaudah Aku langsung buru-buru Masak nasi aja Nah sekarang makannya Aku sebelum goreng ikan Karena goreng ikannya ini Mepet-mepet kemakan siang Jadi biar gak kelupaan Aku mendingan masak nasi dulu deh Biar aman ya mam Nah ini Aku lagi Abis ganti Air tahu ya Aku ganti air tahu tuh Kalau misalnya Ngetok itu Biasanya 2 hari sekali Atau 3 hari sekali Terus aku ganti Airnya juga Pake air dispenser ya Terus aku taburin Garam gitu Nah ini aku mau goreng lele Kalau lele itu Di pasar deket rumah aku itu Satu kilonya 28 ribu ya mam Kalau di pasar deket rumah mama aku Itu satu kilonya 30 ribu Cuma memang Kalau yang di deket rumah mamaku itu Lelenya itu ada yang bener-bener besar Ukurannya Jadi satu kilo tuh isi lima doang gitu Kalau yang di sumber artai Yang pasar deket rumah aku ini Kalau lelenya gak ada yang besar-besar Menurut aku sih itu sedeng ya Jadi satu kilo tuh Cuma isi enam Kalau yang di deket rumah aku ini Jadi aku lebih suka lele Yang di deket rumah mamaku sih Pasar Pekayon ya Itu lelenya gede-gede banget Dan aku biasanya Kalau di lele itu Kepalanya aku buang Aku minta kepalanya buang aja Karena aku jujur Aku takut Takut banget Mau goreng lelenya tuh takut Kalau ada kepalanya Udah gitu kayaknya panjang banget kan ya Kepala lele itu kan gede banget tuh Terus kayak aneh gitu loh Jadi aku Udah deh dibuang aja Kepalanya Lagi juga gak akan kemakan juga kan Jadi udah mending dibuang aja Kayak belut Kayak kepala uler gitu loh Aku ngebayanginnya Kalau lagi nyuci Kepala lele Eh kalau lagi nyuci ikan lele tuh Kalau di wastafel gitu tuh kayak Kayak ngeliat uler gitu Udah gitu kan dia berlendir ya mam Licin banget Jadi udahlah mending dibuang aja Nah ini ikan lele sama tahunya Udah mateng Mau aku angkat Setelah ini memakan siang Dan aku ada vlog sedikit Cuplikan sedikit Jadi aku tuh malem-malem Kayak magabut banget Aku sama suami aku tuh kayak Mau kemana gitu ya Cuman bingung Akhirnya aku nyeletuk Kayak makan indomie di puncak Enak deh Akhirnya aku sama suamiku Sama anak-anak Ke puncak jam 9 malem Itu bener-bener niat banget gak sih Emang sengaja malem-malem Karena biar anak-anak tuh tidur Di jalan Dan aku bisa menikmati perjalanan gitu kan Kayaknya enak aja gitu Seru jalan malem-malem gitu Jadilah aku dan suamiku Dan anak-anak Berangkatnya jam 9an Jam 9 lewat Setengah 10an sih Terus juga Ke puncaknya tuh Akhirnya kita ke masjid Ata'awun Terus makan indomie disana Itu bener-bener enak banget Sejuk banget Dingin banget ya Healing Healing setitik Terus anak-anak juga udah Aku gantiin bajunya Aku gantiin pake piyama Jadi nanti kan pas nyampe rumah kan Udah pasti larut malem ya Jadi biar langsung Gak usah ganti-ganti baju lagi Langsung aku pakein baju piyama aja Jadi nanti pas sampai rumah Langsung pada tidur Nah ini dia Kondisi malem-malemnya Ini mau jalan Cuman nungguin Abel Sama suami aku Siap-siap Aku sama Abi tuh Udah duluan siap-siap Karena aku lebih repot Biasanya ya Biasa kan kalo ibu-ibu Mau pergi Bawa anak kan Pasti lebih rempong Jadi aku harus siap duluan Tapi udah aku gantiin baju Terus ya udah deh Tinggal nungguin Abel Sama nungguin suami aku Percaya gak percaya ya Kepuncak malem-malem tuh Salah satu wishlist aku Waktu sebelum menikah Jadi dulu Waktu aku belum menikah Aku kayak kepengen banget nih Nanti kalo udah nikah Gue tuh jalan gitu Sama suami Sama anak-anak Malem-malem ke puncak Entah itu Ngapain Ngapain aja gitu Yang penting malem-malem gitu kan Kalo malem-malem itu kan Paling macet sedikit gitu kan Gak semacet siang gitu Jadi ya Salah satu wishlist aku Yang baru kesampaian sekarang Sebenernya tuh Ini tuh emang dadakan banget ya Rencana perginya tuh Gak direncanain sama sekali Bener-bener dadakan Pas maghrib Pas maghrib tuh Pas makan malam tadi tuh kayak Mau kemana ya libur ini Kayak mau keluar Tapi kayak udah bingung Mau kemana Kalo ke mal kan Luasen ya Kemal lagi Kemal lagi ngapain juga gitu kan Kalo ke mal Gak ada yang dituju Gak ada yang mau dibeli Itu kayak males banget gitu Jadinya yaudah Kita ke puncak aja Makan indomie Makan indomie aja Jauh banget ya kan Tapi kan suasananya yang dicari Emang puncak itu kan Dingin Enak gitu Yang aku suka tuh Kalo ke puncak tuh Jalanannya sih sebenernya Di pinggir-pinggir jalanannya tuh Kayak tuh enak gitu Banyak yang jualan Terus selalu rame Udaranya enak Dingin Sejuk gitu Nah ini suami aku lagi Ngeluarin mobil Ini susah-susah gampang ya Ngeluarin mobil panjang begini Di gang yang sempit Ini udah di jalan Masih di sekitaran pondok kelapa sih Ini mau isi bensin dulu Karena Bensinnya udah mulai ngedrop Ini juga di pondok kelapa tuh Masih rame banget ya Padahal udah mau jam 10 juga Tapi masih banyak banget yang dagang Nah aku suka nih suasana kayak gini nih Suka banget Jadi kayak ngeliat jajanan di pinggir jalan tuh Kayak aduh Kayak seru aja gitu Padahal gak beli apa-apa juga Tapi seneng aja gitu ngeliatnya Nah ini lagi bensin dulu Eh lagi bensin Lagi isi bensin dulu Ini Abi belum tidur Tapi kakaknya tuh udah molor ya Tadi tuh Abel tuh udah tidur Katanya ngantuk banget Jadilah sepanjang jalan Dia gak bangun Bangun-bangun nanti pas di masjid Kalau Abi Ini dia belum tidur Dia tidurnya nanti pas di jalan Terus pas nyampe masjid juga Abi sama sekali gak kebangun ya Sampai rumah pun Sampai balik lagi ke rumah Abi gak bangun sama sekali Masya Allah Pules tidurnya Jam segini di SPBU juga masih rame banget ya Mam Ini tuh yang ngantri untuk isi bensin tuh masih banyak banget Nah ini aku udah di gerbang tol Ciawi Ini sebenernya mata aku tuh sepet banget ya Udah ngantuk Cuman karena excited banget dan di jalan juga ngobrol kan Jadi gak berasa aja gitu Tau-tau udah keluar Ciawi Sampai sini tuh lancar banget Tapi pas mau naik ke puncak Pas yang Vimala Hills tuh yang perempatan Pullman Vimala Hills Itu emang macet ya Karena emang disitu tuh biang kerok macetnya Nah ini disini tuh udah pasti macet ya Mam Sebelah kanan ini kan Vimala Hills ya Disini tuh jarang banget lancar sih Udah pasti berhenti kayak gini Cuman emang gak pernah lama banget Kecuali kalo misalnya kayak libur panjang Atau weekend banget gitu Ini tuh udah pasti macet banget sih Ini waktu macet panjang Nah ini tuh udah arah ke atas Ke puncak Ini tuh enak banget udaranya Aku sempet buka jendela sedikit ya Adem bener deh Dingin Karena ini abis hujan juga kan Jadi sejuk banget udaranya Oke deh sampai disini dulu ya Voice over aku Tapi videonya masih lanjut kok Emang gak terlalu lama sih videonya Cuma mudah-mudahan menghibur ya Mam Terima kasih yang sudah nonton video aku Mudah-mudahan gak bosen ya Mam Mudah-mudahan terhibur Sampai ketemu di video selanjutnya Wassalamualaikum Wr. Wb jonka bye Terima kasih Terima kasih Terima kasih bos siap-siap alihin gak? tunggu lupa, anggep dulu susah aku, terlalu sedikit ya ya enok ketika sinin ngel-ngel-ngel-ngel selamat menikmati 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 selamat menikmati